Pak Menteri ini 100 hari sudah terlewati, Anda menjabat sebagai Menpora, evaluasinya selama 100 hari ini seperti apa Pak? Ya, perjalanan 100 hari saya kira untuk Kementerian Pengundangan Olahraga lumayan lah ya. Lumayan baik, lumayan apa nih Pak? Lumayan baik lah, pertama pada saat kita mengikuti SEA Games di Filipina yang lalu, target awalnya 45 medali emas. Kemudian kita naikkan menjadi 54, kemudian naik lagi menjadi 60, terakhir pada saat kami di Manila. Dan Alhamdulillah hasilnya 70. Memang SEA Games ini tidak menjadi target utama kita, kita targetnya adalah Olimpiade. Sehingga pada SEA Games yang lalu kita hampir setengah mengirimkan atlet-atlet yang junior kita. Sehingga mereka bisa merasakan berkompetisi di tingkat dunia, tingkat Asia Tenggara minimal ya. Kami pemerintah dan Alhamdulillah ini Kementerian Pengundangan Olahraga tentu memfasilitas semaksimal mungkin sepanjang itu diminta oleh kontingen ya, oleh CDM. Kalau sekarang kan mengira-ngira belum berani karena ini menyangkut uang negara, saya juga tidak mau sembarangan mengeluarkan itu tanpa perkiraan yang pasti. Terima kasih.